Dalam rangka kunjungan kerja di Desa Igal, Kecamatan Mandah, Ketua TPPKK Indra Girihilir Zuleka Wardan, yang juga merupakan Ketua Gerakan Satu Hati, GSH Inhil, lakukan sosialisasi stunting. Bertempat di salah satu rumah masyarakat Desa Igal, Ketua GSH Inhil Zuleka Wardan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Camat Mandah, menyampaikan tentang bahaya stunting dan penting gizi bagi keluarga. Zuleka Wardan juga mengatakan terkait ilmu stunting yang harus dipahami dan diterapkan oleh ibu-ibu sebagai pemegang peran besar. Di samping itu juga, Bunda Paut Kabupaten Inhil ini juga menghimbau kepada ibu-ibu masyarakat untuk membentuk kelambagaan paut di Desa Igal. Sampai 2 tahun, 3 tahun, tak mungkinlah kita sekolahkan. Ya mungkin, ya kan yang 3 sampai 6 sejak. Nah kenapa? Umur 3 sampai 6 itu, dia sudah kecerdasan atau otaknya itu harus dirangsang. Harus diberikan mainan-mainan yang merangsang dia, dia untuk berkreasi. Kalau didiamkan dia di rumah, meneribuknya, apalagi mungkin dengan pembantu, itu enggak berkembang. Tapi kalau kita letakkan di PAUD, di lembaga-lembaga PAUD yang ada, dia akan berkembang sampai 50 persen. Ini cerdas. Contohnya anak-anak segitu, dia sosialisasinya bagus, dia berani. Dia bisa nanti berkembang sendiri sampai 50 persen. Kalau nanti bawa PAUD. Di akhir kesempatan, Zuleka Wardan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu masyarakat Igal atas waktu dan jamuannya. Dari Kecamatan Mandah, Rizki Chandra Kirana melaporkan untuk Gemilang Televisi.